Selamat pagi Selamat pagi Video kalau gue nikah bisa dong Gue jadi fotografernya Bisa bisa Gue jadi fotografernya Tapi gak tau pasal nikahnya Kata dia Palsu banget Action Oke Kita dari DR Pengen jalan-jalan Ke Cianjur Ke Gunung Padang Rencananya Jalan-jalan ini Buat anggota Buat kita Refreshing bareng Kita hunting bareng Cari yang seru-seru bareng-bareng Nah sekarang ada 5 orang yang mau jalan Buat survei dulu Itu ada Buah, Mangedo Romaneza Video Sama Putra Tedia Ikuti penjalanan kita Udah yuk ini Oke Saya video Saya akan menemani BR BR adalah bekas Rambo Yeay Kita akan ke Cianjur Malam ini Mungkin namanya Situs Gunung ya Situs Gunung Padang Situs Gunung Padang Itu tempatnya Sedikit jauh dari Cianjur Ntar katanya sih Mau nanya dulu Begitu turun-tul Nanya sama Tukang Tahu Oke itu aja dari gue Lalu baru Lalu baru Lalu baru Kita udah sampe di Situs Gunung Padang Tadi jam Satuan Terus Kondisi sekarang Masih sepi sih Tadi dibaca Jam 7 baru buka Kantornya Jadi Kebetulan kita habis makan-makan Ngomil-ngomil Gosip-gosip Sekarang mau istirahat dulu Eh gosip-gosip Eh ngasih Gosip-gosip jalanan Jadi sekarang mau istirahat dulu Kita tidur aja dulu Istirahat Sama menunggu jam 7 lumayan masih Satu, dua, tiga, empat Empat jam lah lumayan Kita bisa istirahat Kalo katanya Ngomil-ngomil ya Tidur-tiduran lah Maling ujung-ujungnya gosip lagi Menurut agama dan kepercayaan masing-masing udah angkat dong, kita doa dulu ya kan selamat pagi baru jalan 5 menit bro, ngap hei, kita baru ditandakan pertama, teras pertama, ayo banggo men, teras musik, yoi buat padu ada 5 teras, 5 teras itu identik sama batunya, batunya segi 5, rata-rata segi 5 ini teras pertama, teras musik, ku nyanyi mas video alhamdulillah, jadi kita? kita berlima, kita berlima di teras yang pertama, teras musik paduan suara lanjut teras dua teras dua apa tuh? teras ini? teras satu, ini batu dolmen, ini ibaratnya kayak meja tamu ya? persembahan ya, meja persembahan perjamuan perjamuan perjamuan, baru masuk kan perjamuan, itu kalau itu batu gamelan bisa bunyi, bunyinya beda-beda, dari ujung ke ujung beda divisi musik dari ujung ke ujung, nadanya beda apalagi mengedonya ini yang kedua nih, satu lagi ada dua kalau untuk batu yang ini, untuk batu ini disebut gunung masjid atau gunung masjid kalau disini ada pun kenapa disebut gunung masjid, mungkin karena pertama memang dulu waktu aslinya lebih identik menunjukkan kayak kubah masjid gitu kan atau mungkin di era-era masuk islam ke sini, ini digunakan sebagai gunung peribadatannya orang-orang islam ada pun kalau untuk tangga utama menuju terus ke dua, lewat sini tuh ke tengah sini ada masih ada menhir-menhirnya oh di sini masih ada teras tangga-tangganya untuk ke atas cuman kenapa gak boleh, karena untuk lebih keamanan aja iya karena udah banyak batu yang mau copot gitu kan dikhawatirkan pas gitu kita naik, nginjak batu yang udah mau copot terus ketiba-tiba batu lumayan lah kelihatan sih fondasi itu ya iya diri-diri gitu ya iya nah memang ini pun lima, sering lima undakan juga yang ini tuh oh lima undakan juga iya jadi tebing menuju teras kedua pun lima undakan lima serap identik dengan lima ya identik dengan lima ya iya identik dengan lima batu kursi dan batu tapak kaki sebelah kanan kita lihat kita lihat tempat kita lihat kita lihat ini batu tapak berbentuk telapak kaki ini tumit ini jempol jari-jarinya kelihatan dari shadownya batu tapak masuk mana tumit Oh ini balik disitu batu kursi batu kursi atau pandangan jaman-jaman bunung gede kalau lagi cerah sayang lagi ada kabut sekarang Oh gitu mungkin dulu sambil ngopi atau gimana mungkin sambil bicara ngobrol ini pandangannya ke sana memang acuannya tempat pertemuan padang lebih gede gitu ini terdapat pohon menguntung nggak hilang banyak patahan-patahan yang nggak ada sambungannya Rabu Siwilewangi konon dia duduk disini ini buat tumit ini ada bekasnya agak coak gitu tumit kiri ini tumit kanan kalau yang ini tumit kanan sambil melihat matahari pagi di sana yang bongkahan ini Bonon sebagai tapak dari pendamping pendampingnya Rabu Siwangi itu diceritakan identik sama harimau putih karena saya bukan Prabu Siliwangi karena saya Prabu Widiomuji jadi pendampingnya macan macan juga macan manusia cantik mari kita lanjutkan perjalanan berikutnya itu teras pertama itu musik teras kedua itu lumbung jadi kayak gudangnya tempat makanan disitu ada batu tapak sama batu lumbung sama kursi batu kursi jadi kayak buat ibaratnya kalau di rumah apa ya dak gitu pemandangan dia ngeliat pemandangan karena lurus pemandangannya lurus ke lima gunung dua gunung besarnya gede sama pangrango yang ketiga itu batu tapak macan itu kayak tempat pribadinya sekarang kita di teras keempat teras kanuragan olah tubuh batunya disimpen di gudang soalnya banyak penyimpangan katanya takut ada penyimpangan teras kelima itu sebagai teras yang paling istimewa yang paling keramat otomatis bila seseorang ingin naik ke teras yang paling sakral harus diuji dulu teras keempat ini mampu diuji silahkan naik kamu diuji cuma disinilah tempat merekai waktu itu di ujinya dengan mengangkat batu tersebut kalau untuk di filosofi manusia memang manusia kehidupan manusia itu step by step silah susah itu punya proses ya mungkin kita dapet A kalau gak ada proses dulu dia ngangkatnya harus digendong begini atau begini di depan oh di pangku di pangku kayak batu angke-angke tau gak ya di Sumatera Barat iya diangkat dan memang ditimbang pun hasilnya batu tersebut gak sama kita waktu itu kita tiga kali timbang hasilnya itu antara kisaran 60-70-80 nah batu itu iya batu tersebut iya makanya misalkan CA ini force turbo bisa jadi beda tapi tenaga bisa jadi CA yang paling kecil lah yang paling gede tenaga atau keberuntungan gak bisa doang tenaga lebih keberuntungan aja gitu kan toh satu batalion datang kesini cuma 6 orang yang bisa ngangkat yang lain hanya bisa geser-geser doang padahal kan secara teori yang namanya TNI kisip sama lah rata kalau yang bisa ngangkat itu tandanya berarti orang tersebut kalau untuk yang rame disini di gunung padang memang batu tersebut batu pernasiban jadi apabila seseorang punya baik nasibnya iya punya kemauan punya keinginan punya cita-cita di masa depan dengan simbol batu tersebut terangkat otomatis cita-citanya pun akan segera tercapai gitu itu ujian buat naik ke teras kelima teras kelima karena memang secara filosofi barang siapa pengen istirahat tenang di masa yang akan datang harus mampu menghadapi ujian di masa teras sekarang bisa tiduran itu terang minyak kotornya pas banget itu udah menjadi bantang gini bro Stella nih salah peristirahatan ini ini masih pagi jadi ini buat kalau untuk duduk seperti ini kalau duduk nah ini sikut ini pegang gini gini semuanya baik menghadap sama kalau gunung dia akhirnya gak jelas tuh makin jelas ya iya siapa tau jadi memang mungkin sekarang gak terlalu nyaman lah mungkin banyak yang berubang ini itu boleh juga pemandangannya wangedo kenapa disebut pembatas karena memang jangankan puluhan meter sentianpun dari hulu sungai tersebut keluar udah gak ditemukan lagi batu yang bentuknya seperti ini ada pun kalau memang ada itu mungkin terbawa longsor atau sengaja dipindahin oleh masyarakat waktu itu pembatasnya sungai ya kiri sungai kanan sungai itu lebarnya 500 50 hektare 50 hektare 50 hektare 50 hektare dalemnya 70 meter ini maksudnya itu bentuk alat itu bentuk alat masih ada kemungkinan dalem lagi gitu dan yang paling mencengangkan konon di bawah itu ada lapihan pasir kursi apa iya jadi sebelum bantu disusut pasir dulu nah ada pun gunanya pasir tersebut untuk bantalan penahan guncangan berarti secara tidak langsung lebih maju kan iya makanya kalau kita katakan gunung padang itu hancur karena longsor itu 0, sekian persen dong betul benarnya karena memang hancur di gunung padang bukan longsor bukan alam tapi manusia yang menghancurkan gunung padang ini iya pandal lah ya jadi ada bantalan pasir di paling bawah itu ada bantalan pasir jadi kalau gunungan gitu dia stabil makanya kata si Akang Jainuddin ya hancurnya ini bukan karena gempa tapi karena manusia ini kelihatan dari bawah sungai itu kelihatan kayak gambar yang di depan itu iya seperti itu kelihatannya dari gunung sana yang depan itu kan yang depan itu eh nyobain dulu ah di bawah sini di bawah sini tapi gitu tangga tangga kalau untuk kan ada dua tuh iya yang lurus yang lurus ke kiri Pak Momen Popsdol 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 pas nih jamnya jam kopi pagi hehehe Pak Dool Dugidam Dugidam Dugididam 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 AH Dugididam Dugidam 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 Iya ini tadi tahan haulie Terima kasih.